Ketika kita browsing atau mengakses situs webmail tertentu, kita mengalami lambatnya browser yang menampilkan situs tersebut. Memang, email yang kita kirim atau umuh kadang bisa cepat, namun juga bisa begitu lambat. Itu semua tergantung pada bandwidth atau lebar pita koneksi yang kita miliki. Apakah bandwidth itu? Ya, bandwidth bisa diartikan sebagai ukuran dari transfer data yang telah dilakukan oleh website. Bandwidth dipengaruhi dan ditentukan oleh jumlah pengunjung, banyaknya halaman yang dikunjungi, dan juga besarnya file yang diakses. Kadang kita rancu dengan perbedaan antara bandwidth dan data transfer. Secara teknis, ada perbedaan mendasar pada kedua istilah ini. Bandwidth pada dasarnya menunjukkan volume data yang dapat ditransfer per unit waktu. Sedangkan data transfer adalah ukuran lalu lintas data dari website kita. Apabila bandwidth yang disediakan besar, maka website akan terlow atau terisi lebih cepat karena server mampu mentransfer data yang lebih besar tiap detiknya. Hal ini tidak membuat data transfer menjadi besar karena jumlah dari data transfer tergantung pada jumlah pengunjung website dan ukuran file website kita, termasuk gambar, audio, video, dan lain-lain. Makin besar angka pengunjung, makin besar jumlah data yang ditransfer dari website kita, maka makin besar pula data transfernya. Insan edukasi, setidaknya ada dua hal yang mempengaruhi pemakaian bandwidth. Pertama adalah tampilan website. Ketika website kita diakses, maka bandwidth account atau besarnya bandwidth akan berkurang sebesar halaman yang di-load. Website dengan banyak gambar dan video akan lebih cepat menghabiskan bandwidth dibanding website yang menampilkan teks dan gambar. Kedua adalah upload dan download. Upload maupun download file akan mengurangi bandwidth account kita. Insan edukasi, data transfer diukur dalam bytes, kilobytes, megabytes, atau gigabytes. Jika sebuah website menyajikan 100 ribu halaman tiap bulannya dengan rata-rata besar ukuran halaman adalah 20 kilobytes, maka data transfer tiap bulannya adalah 2 gigabytes. Hampir 80% dari website yang beredar di internet menggunakan data transfer kurang dari 5 gigabytes per bulan. Rata-rata sebuah website menggunakan bandwidth kurang dari 250 megabytes per bulan dan dikunjungi oleh 50 pengunjung per hari. Jadi hanya website yang sangat populer lah yang mampu melebihi batasan maksimum 30 gigabytes. Jadi, lambat atau cepatnya akses internet merupakan hal yang biasa kita temui ketika tengah mengakses jaringan internet. Oleh karena itu, bijaklah dalam menggunakan internet. Gunakan akaun kita semaksimal mungkin. Jika tidak diperlukan, lebih baik mengurangi aktivitas upload atau download. Berpengetahuan luas? Hmm, semua pasti ingin. Masih ingin tahu lebih banyak? Terima kasih. Jangan lupa untuk menonton! 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 Jangan lupa untuk menonton!